Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, melantik Andi Nur Alamsyah menjadi Direktur Jenderal Perkebunan Jumat 1 Juli 2022. Mantan Gubernur Sulsel ini menunjuk Direktur Alat dan Mesin Pertanian Al-Sintan ini bukan terpasbab. Tapi karena keberhasilan mengawal pembangunan mekanisme pertanian modern yang berdampak nyata pada peningkatan produksi, ekspor, dan kesejahteraan petani, bahkan pertanian Indonesia menjadi satu-satunya sektor yang tangguh di masa pandemi COVID-19. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan program kerja Kementerian Pertanian tidak boleh lagi hanya berstrategi sama seperti apa yang dicapai selama ini. Kenapa? Karena tantangan pertanian adalah kebutuhan bangsa yang besar terkait dengan penyediaan, pangan, dan tentu saja harus bertahan di tengah krisis pangan global dan krisis energi. Sehingga penguatan pembangunan komoditas perkebunan adalah agenda prioritas untuk memperkuat akselerasi kemajuan pertanian. Tentu saja, pejabat ini terpilih memiliki kapasitas yang cukup, prestasi yang baik selama ini, dan mampu memecahkan masalah di sekitarnya. Saya berharap, kita harus lebih siap menghadapi tantangan-tantangan global yang ada, dan ini tergantung pada kinerja pejabat di pertanian ini. Demikian dikatakan Mentans SJL saat memberikan arahan kepada pelantikan tersebut. Dirjen perkebunan yang baru harus melakukan evaluasi, tapi tidak boleh lama karena dia bukan orang baru di lingkungan pertanian. Sambil jalan, sambil kerja, tapi serius sambil disempurnakan. Apa yang belum dicapai dan yang bagus diteruskan, tandasnya. Sementara itu, Direktur Jenderal Dirjen Perkebunan Andi Nur Alam Syah menuturkan, akselerasi pengembangan komoditas dari hulu ke hilir menjadi agenda prioritas yang harus diwujudkan. Hal ini direalisasikan dengan konsep pembangunan subsektor perkebunan yang terkonsolidatif dan integratif, di mana pengembangan kawasan perkebunan secara terpadu melalui peningkatan dan pengembangan infrastruktur pertanian, pemanfaatan inovasi teknologi, produksi maju, tepat guna, serta pengembangan SDM dan kelembagaan petani untuk meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah, daya saing ekspor, investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Konsep ini diimplementasikan dan dikembangkan secara terpadu dan bertahap, dikelola dengan manajemen korporasi pertani yang kreatif dan inovatif, sehingga mampu mewujudkan sistem produksi perkebunan yang maju, mandiri, dan modern tuturnya. Demikian info kali ini.